Dunia dimana kita hidup adalah dunia yang berbahaya, karena itu setiap kita yang mau hidup maju, setiap kita yang mau hidup sukses, setiap kita yang mau hidupnya berkembang, pasti akan ada hambatan-hambatan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam bahaya. Tetapi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu, oh kalau begitu saya ya gak usah apa-apalah, saya berdoa aja karena dunia ini kan bahaya sekali, loh sikap kita itu yang paling penting, karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan saya percaya betul, orang benar tidak pernah takut dengan bahaya. Oh Daud berkata, melewati lembah maut sekalipun aku tidak takut bahaya, ingat Daud pernah menghadapi Goliat ketika dihina oleh Goliat, sampai Goliat berkata, anjing kak aku, sampai kau datangi aku dengan tongkat dan batu seperti itu, Daud tidak menganggap itu sebagai bahaya, dia tetap Goliat yang jauh lebih besar sebagai raksasa di hadapannya, dan inilah kalimatnya, kau boleh mendatangi aku dengan pedang tombak dan nembing, tapi aku datangi kau dengan nama Tuhan semesta alam, oh saudaraku yang gak sedang Tuhan, ini orang berani menghadapi bahaya, lihat sadak mesak abitnego, raja berkata, kamu harus menyembah dewa-dewa yang aku buat, sadak mesak abitnego berkata, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, dia tolong, tapi perlu Tuhan kuraja ketahui, kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong untuk menyembah dewa Tuhan kuraja, kami tidak mau, berarti sadak mesak abitnego siap menghadapi bahaya, lihat Daniel, bagaimana dia tidak boleh berdoa, tapi dia tetap berdoa, walaupun ancamannya akan dibuang ke kuah singa, tetapi dia tetap berani menantang bahaya, sebagai hamba Allah saya ingatkan buat saudara, hidup Kristen bukan hidup dengan mental tempe, hidup Kristen bukan hidup sebagai seorang pengecut, tetapi kita berani menghadapi bahaya, hanya beberapa hal harus kita perhatikan, yang pertama, kita tetap harus berjaga dan berhati-hati, saya tidak bilang kita harus jadi orang yang nekat, kita harus berjaga dan berhati-hati, karena dengan berjaga, berhati-hati dan berdoa, maka kita akan dituntun Tuhan, melewati segala bahaya, dan merebut segala kemenangan, yang kedua, kita harus berpikir panjang, ini penting sekali, saya tidak percaya iman itu nekat, yang saya percaya iman itu berpikir panjang, mengerti kendak Tuhan, melangkah dalam kepastian, lalu yang ketiga, kita harus banyak berdoa, karena doa akan memberikan hikmat buat kita, doa akan memberikan kebijaksanaan di hati kita, dan doa membuat kita mengerti hal-hal yang belum kita mengerti, berarti kalau kita berjaga dan berhati-hati, lalu kita berpikir panjang, kita berdoa, dan yang keempat, kita harus tetap memiliki keberanian, ah, ini dia kuncinya, ketika kita memiliki empat hal ini, saudara-saudara, maka tidak ada kata bahaya dalam hidup kita, karena melewati masa-masa yang sukar sekalipun, kita tahu dia tidak pernah mempermalukan kita, kita tahu dia tidak pernah mengecewakan kita, kita tahu dia, Yesus kita, tidak akan pernah meninggalkan kita, haleluya, selamat datang dalam program kita hari ini-harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita, betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan di hidup kita, karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan di hidup kita, langkah-langkah ke depan kita, penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat mujizat, dan perkara-perkara besar, haleluya, dan secara khusus kita sedang membahas tentang hidup dalam bahaya, selalu saya katakan, we are living a dangerous life, karena we are living in a dangerous world, dunia di mana kita hidup hari-hari ini adalah dunia yang berbahaya, karena itu jalan-jalan kita sebenarnya adalah jalan-jalan yang berbahaya, karena itu Tuhan berjanji, dia tidak pernah meninggalkan kita, dia tidak pernah mengecewakan kita, karena itu Tuhan janji, dia akan mengirim roh kudusnya sebagai penolong, kenapa roh kudus harus turun sebagai penolong? karena dunia semakin berbahaya, tetapi Tuhan janji, yang pertama pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebihi kemampuan kamu, yang kedua Tuhan janji, tidak ada kekuatan musuh yang akan membahayakan kamu, yang ketiga Tuhan janji, seribu boleh rebah di sisi kiri kamu, sepuluh ribu boleh rebah di sisi kiri kamu, itu tidak akan menimpa kamu, karena Tuhan menjaga kita dengan pasukan malaikatnya, haleluya, laku yang kasih dalam Tuhan dalam program hari ini, dalam pembahasan tentang hidup dalam bahaya, kita mau sama-sama belajar dari Nehemiah pasal yang keempat, Nehemiah pasal yang keempat, kita mau sama-sama belajar melalui ayat yang kelima belas, Nehemiah pasal empat, ayat yang kelima belas, sampai ayat yang ke dua puluh tiga, Nehemiah pasal empat, ayat lima belas sampai dua puluh tiga, demikianlah firman Tuhan, ketika didengar musuh kami, bahwa rencana mereka sudah kami ketahui, dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok, masing-masing ke pekerjaannya, sejak hari itu, sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan, dan sebagian yang lain, memegang tombak, berarti yang sebagian kerja, yang sebagian menjaga dengan tombak, perisai dan panah, dan mengenakan baju zirah, sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda, yang membangun di tembok, orang-orang yang memikul dan mengangkut, melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain, mereka memegang senjata, bayangkan satu tangan mereka bekerja, satu tangan mereka pegang senjata, ini luar biasa, hidup di mana kita hidup sekarang, memang sedang dalam bahaya, dan mungkin sudah tidak memegang senjata hari-hari ini, tetapi kita lihat bagaimana dunia dengan segala kejahatannya, memengancurkan hidup kita, tetapi senjata kita adalah senjata roal, haleluya, ayat yang ke-18, setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya, dan sampingku berdiri peniup sangka kalah, oh, ayat 19, berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa, dan kepada orang-orang yang lain, pekerjani besar dan luas, dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain, dan kalau kamu mendengar bunyi sangka kalah di suatu tempat, berkumpullah ke sana, mendapatkan kami, Allah kita akan berperang bagi kita, haleluya, ayat yang ke-21, demikianlah kami melakukan pekerjaan itu, sedang sebagian daripada orang-orang yang memegang tombak, dari merekahnya fajar sampai terbitnya bintang-bintang, pada waktu itu juga aku berikan perintah kepada rakyat, setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem, supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari, dan melakukan pekerjaannya pada siang hari, demikianlah aku sendiri, saudara-saudaraku, anak buahku, dan para penjaga yang mengikut aku, kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami, setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan, lihat saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, beberapa hal penting tentang hidup dalam bahaya yang harus kita perhatikan, yang pertama, jangan sampai bahaya tersebut, merupakan hasil buatan kita sendiri, jangan sampai kita akhirnya masuk dalam bahaya, bukan karena serangan-serangan kegelapan, atau bukan karena serangan-serangan dunia ini, tetapi jangan sampai bahaya yang terjadi, itu karena kebodohan kita, karena kesalahan kita, karena hasil perbuatan-perbuatan kita sendiri, ada banyak orang yang memang melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya, bayangkan sudah punya istri, masih main sama perempuan lain, itu kan tindakan yang sangat berbahaya, bayangkan anak muda belum menikah, tetapi lakukan hubungan seks sebelum menikah, bayangkan orang sudah tahu kebenaran, tapi masih senang pergi ke dukun, ramalan-ramalan nasib, bayangkan sudah tahu kebenaran, masih hidup dengan judi, masih hidup dengan seks bebas, masih hidup dengan minum mabuk, ini yang saya bilang tindakan-tindakan berbahaya, yang menjerumuskan kita pada kehancuran, saudara-saudara, karena itu yang harus kita jaga, jangan sampai bahaya yang kita hadapi itu, hasil ciptaannya sendiri, lihat bagaimana Yusuf diganggu sama istrinya Potiphar, saudara ku ingin kasih dalam Tuhan, istrinya Potiphar, sampai akhirnya memfitnah dia berkata, ambai berani ini hendak memperkosa aku, tetapi yang luar biasa, Yusuf adalah bahaya, bukan karena ciptanya sendiri, dia jaga betul hidupnya benar, sehingga kalaupun orang rancangan yang jahat, karena hidupnya benar, maka dia tetap aman dari segala bahaya, jadi ingat hal penting tentang hidup dalam bahaya, jangan sampai bahaya itu merupakan hasil ciptaan kita sendiri, yang kedua, yang harus kita pelajari bahwa Tuhan, mau membela orang-orang yang mau dibela, artinya, bahwa Tuhan hanya mau menolong orang-orang, yang memang menyiapkan dirinya, untuk berjalan dekat dengan Tuhan, Tuhan mau membela mereka yang mau, seringkali Tuhan mau bela kita, tetapi kitanya masih mau tetap hidup dalam dosa, bagaimana kita bisa bebas dari bahaya, saudara ku yang kasih dalam Tuhan, lihat Daniel, dia mau memang dibela Tuhan, pokoknya dia jaga hidupnya benar, dia tidak menajiskan dirinya, saat remes abet nego, dia mau dijaga Tuhan, dibela oleh Tuhan, karena dia menjaga imannya benar bersih, tanpa kompromi terhadap dosa, jadi yang pertama ingat, kalau kita hidup dalam bahaya, beberapa hal yang harus kita perhatikan, jangan sampai bahaya itu merupakan hasil ciptaan diri kita sendiri, yang kedua, kita sadar bahwa Tuhan kita mau membela orang-orang yang memang mau, untuk hidup dalam komitmen yang tinggi, dalam iman kepada Tuhan, yang ketiga ingat, bahwa bahaya yang ada di depan kita, tidak boleh mengubur impian-impian kita, seringkali kalau kita menghadapi bahaya, lalu kita, ah ini bukan kendak Tuhan kali, saudara ku yang kasih dalam Tuhan, Iblis memang coba menantang kita, tetapi visi yang dari Tuhan, impian-impian, mimpi-mimpi, yang bukan sekadar dari ambisi pribadi, tetapi yang betul-betul dari pemahaman akan firman yang Tuhan taruh dalam hidup kita, tidak perlu kita kubur, bahaya itu harus kita lewati, dan kita rebut janji, dalam kemenangan yang sempurna, dalam Kristus, haleluya, dan yang keempat, yang terakhir, beberapa hal penting yang harus kita mengerti tentang hidup dalam bahaya, bahwa bahaya yang mampu kita lewati, justru akan mendewasakan kita, tahukah saudara, segala hal yang menakutkan, yang menyakitkan, yang mengecewakan, setelah kita mampu lewati, itu justru akan mendewasakan kita, karena itu Alkitab katakan buat kita, pencobaan yang kamu alami, tidak akan pernah melebih kemampuanmu, artinya apa, Tuhan didik kita, Tuhan bentuk, Tuhan proses kita di tengah masalah, supaya kita makin hari makin dewasa, makin hari makin kuat, dan makin hari makin serupa dengan Kristus, haleluya, suratku ingin kasih dalam Tuhan, jika surat yang dilahir dari lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada, untuk membawa Bapak Ibu, suratku nanti asal lebih dekat pada Tuhan, dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa, haleluya, secara khusus surat program ini, juga saya mau berdoa buat yang sakit, saya mau berdoa buat yang berbeban berat, sehingga setiap surat hari ini, akan mengalami campur tangan yang luar biasa, surat juga boleh terletakkan kanan, surat di dada, dan kita akan berdoa, mari kita berdoa, Bapak dalam nama Yesus, sama doa buat yang sakit, sama doa buat yang berbeban berat, sama doa untuk setiap orang yang sedang menambah, masa-masa yang sukar, bahkan rumah tangga, rumah tangga yang goncang, anak-anak muda yang sedang dalam tekanan, bahkan mereka sedang dalam pergumulan, mereka sedang butuh mujizat, sama doa di dalam nama Yesus, Tuhan jama, anugerah kasih kerunia, berkat kuasa Tuhan yang sempurna, boleh mengalir saat ini juga, saya khusus berdoa buat mereka yang taruh tangan kanan yang di dada, yang mungkin hari-hari ini sedang menghadapi hidup di dalam bahaya, Tuhan kuatkan imannya, sehingga mereka tetap tegak, kuat, dan melihat campur tangan Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, Haleluya, Amen, semua gue berdoa di dalam Tuhan, kita sudah berdoa, ingat, Allah tidak pernah ralaimah, apa dijanjinya, ini saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka citalah menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya, doa saya menyertai saudara, sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini, harinya Tuhan.